Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa berbagai cara dilakukan untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 seperti yang dilakukan oleh Polres Jepara, Jawa Tengah. Untuk mengakomodir warga yang tidak bisa vaksinasi saat siang hari, pihak Polres menggelar vaksinasi pada malam hari dengan menyasar warga yang tengah nongkrong di warung angkringan. Ya, Polres Jepara menamakan program vaksinasi ini sebagai angkringan vaksin karena menyasar warga yang tengah nongkrong di warung angkringan. Setiap warga yang mengikuti vaksinasi ini mendapatkan nasi bungkus secara gratis dari Polres Jepara. Ya, Polres Jepara menyediakan 500 dosis vaksin mengingat tingginya minat warga mengikuti vaksin di alun-alun Jepara. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya program angkringan vaksinasi karena saat siang hari mereka tidak bisa ikut vaksinasi. Sementara itu, capaian vaksinasi di Jepara sebanyak 28 persen untuk dosis pertama, sedangkan untuk dosis kedua tercapai 16 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton